Dengan platform inilah kita memilih wakil, nah wakilnya itu menurut saya dua, ya menurut kami ya, dua landasannya yang pertama adalah mewakili ide rekonsiliasi, yang kedua adalah mewakili ide legasi. Kalau tidak ada presidensial threshold, maka tidak ada yang namanya Gibran. Dari adanya pengaturan di belakang layar inilah oleh threshold yang menyebabkan kemudian mohon maaf ya, partai-partai besar merasa percaya diri, dia bisa ngatur permainan catur ini dari belakang, terus yang kecil-kecil kayak kita di Gelora ini gak punya hak lah ya kan, kasihan kan gitu kan. Tapi ternyata akhirnya permainan simbolik ini menyebabkan orang seperti Gibran lah yang paling relevan untuk semua argumen. Kalau dari hasil Konferda, yang sudah diumumkan 14, itu 14 kosong itu Pak Prabowo semua, yang diusulkan oleh Konferda. Kalau wakilnya memang Pak Riyati, dari 14 tidak kurang dari 8 provinsi mengusulkan Mas Gibran. Ya, 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 ya. Nah kalau masalah putusan MK sih kita menunggu aja lah, kita akan tumbuk dan patuh pada putusan itu. Insya Allah kita akan undang juga Pak Ketua Dewan Pembina kita untuk pidato di sana memberikan arahan, karena itu jadi basis kami dalam bertindak. Dan ini tentu ditunggu-tunggu ya. Iya, kalau di Prakernas 5, Ojo ke Susu. Terus apa namanya, di penutupan Musra, Ojo, Gurusa, Gurusu. Terus kemarin di tempat beberapa relawan, panasin mesin tapi jangan jalan dulu. Kalau besok, pasti momentumnya Ojo malu-malu. Jadi tiga segmen. Pembukaan, ada deklarasi juga, ada sidang tertutup juga. Jadi deklarasi capres ya? Insya Allah malapresnya juga. Sahabat Kobas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Kutito. Dan saya, Vitorio. Temu di Gaspol. Ngobrol ngegas, pasti menampol. Hari ini kedatangan dua tamu, Vito. Dan kita akan membahas soal isu yang berkembang. Soal ini gugatan MK. Uji materi putusan ya nanti. Sudah di ujung ya? Sudah di ujung soal usia cawapres. Yang kabarnya ini juga akan memberikan jalan ke Putra Sulung. Karpet merah untuk Mas Gigi Brana. Nah, ini kita akan mereview seperti apa bingar-bingar dunia politik ini bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bang Fahri Hamza. Terima kasih, Bang. Sudah datang, Bang. Penguasa sosial media politik ya? Viral terus omongannya. Potong-potong di TikTok. Yang kedua, siap itu? Ini yang gaul banget ini. Ada Abang Panel Barus, Kepala Badan Pilpres Projo. Terima kasih, Bang Panel Barus. Datang juga, Bang. Dalam parpol. Sudah langsung di-mulai dari Ormas ya, Bang. Sudah langsung di-cast. Emang ini narasumbernya ga ada yang ngerem, sempat? Gak ada yang ngerem. Ormas seperempat di bawah parpol. Kalau ada yang batuk, jadi parpol nih. Menunggu momen batuk aja ya. Menunggu momen batuk. Nah, kita mulai dulu untuk yang pertama nih, Bang Fahri. Bang Fahri kan Partai Gelora kita tahu sudah berada di KIM. Polisi Indonesia Maju ini pendukungnya Pak Prabowo Subianto. Kemarin disampaikan oleh Demokrat. Demokrat tuh denger kabar bahwa ada empat nama. yang berpotensi lah. Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar, kemudian Bukoviva, Gubernur Jatim, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, dan Mas Gibran. Nah, ini tapi sebenarnya dari empat nama ini, siapa yang paling berpeluang sih, Bang? Sejauh ini di internal KIM, pembicaraannya seperti apa, Bang? Kalau kita kan sebenarnya lebih mendahulukan konsepnya ya. Oke. Karena konsep itu nanti yang bisa membuat kita mudah bersepakat. Karena kalau kita langsung ke orang yang tanpa konsep, nanti kenapa dia, kenapa bukan sini, dan sebagainya gitu. Nah, konsepnya itu adalah konsep bahwa Pak Prabowo adalah mitra Pak Jokowi dalam satu proyek besar rekonsiliasi di 2019. Ini mungkin perlu ada sedikit penjelasan yang agak panjang, mengingat ada banyak orang yang tidak terima bahwa Pak Prabowo itu mau bergabung dengan Pak Jokowi. Itu banyak sekali yang opus, dan ini sebagian yang ditarik ke kanan oleh Nasdem dan Anies Baswedan untuk menjadi modal bagi pencalonan Anies pada waktu itu. tapi bahwa inisiatif dua orang ini untuk bersatu dan menatap masa depan yang lebih dihadapi bersama-sama dalam dua vaksi besar ini, lalu bersatu, itu adalah satu keputusan yang luar biasa. Dan terus terang kami di Glora harus mengakui secara terbuka bahwa memang kami diantara yang mengusulkan gagasan itu sejak awal baik kepada Pak Jokowi maupun kepada Pak Prabowo. Kami meyakinkan betul bahwa situasi lima tahun ini tidak akan gampang. Kami punya nalar geopolitik ya untuk membaca itu waktu itu, dan itu yang kita sampaikan kepada Pak Jokowi dan kepada Pak Prabowo, Alhamdulillah diterima dan mungkin ya kami bukan satu-satunya tentunya ya, tentu ini memerlukan kedalaman berpikir Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga ya, tapi kami dari awal stand-nya sudah begitu. Anda tahu kan kenapa saya kemudian dengan teman-teman dituduh anteknya Pak Jokowi dan sebagainya, melembek dan sebagainya, itu adalah konsekuensi. Kami memang mengusulkan agar dua orang ini, dua vaksi yang diwakili dua orang ini menyatu. Dan Alhamdulillah itu terjadi, dan saya kira itu yang perlu kita pertahankan. Sampai hari ini kami preaching-nya adalah bahwa kalau bisa koalisi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi harus terus berjalan. Karena waktu 2019 kita rekonsiliasi Pak Prabowo-Pak Jokowi bergabung dalam kabinet, belum ada COVID, belum ada perang Rusia-Ukraina, belum ada ketegangan Laut Cina Selatan, belum ada ya orang bilang ini perang biologi dan sebagainya yang sekarang ditunjukkan. Dan juga belum ada perang antara Israel dan Palestina seperti yang terjadi sekarang gitu loh. Maka kami mendapatkan approval dari situasi bahwa persatuan mereka di 2019 itu luar biasa, dan karena itu perlu diteruskan. Nah, dengan platform inilah kita memilih wakil. Nah, wakilnya itu menurut saya dua, ya menurut kami ya, dua landasannya yang pertama adalah mewakili ide rekonsiliasi, yang kedua adalah mewakili ide legasi. Karena Pak Jokowi ini udah menghadapi krisis, dengan Pak Prabowo tentunya, udah menghadapi krisis, dia punya proyek-proyek besar yang dia bilang harus jalan. Apa nama infrastruktur, luar biasa itu. Dan memang dalam teori ekonomi ini justified. Biasanya kebetulan sekolah. Sambung panel juga sama ya. Kita kuliah di pokok ekonomi, dalam krisis diantara yang kita kerjakan adalah membangun proyek besar. Orang Amerika dulu di jaman Malaysia itu ya bikin proyek infrastruktur Amerika, itu justified itu. Dan gagasan itu betul. Nah, berikutnya nanti setelah infrastruktur membangun SDM. Dan udah disepakati, di kami juga, Koalisi Indonesia Maju mengatakan bahwa proyek berikutnya adalah shifting sedikit dari infrastruktur fisik ke pembangunan sumber daya manusia. Kepada sekolah, bahkan kami menjanjikan sekolah gratis sampai kuliah dan sebagainya lah gitu. Itu adalah investasi SDM, termasuk investasi di bidang kesehatan dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, reconsidering. Kedua, legacy. Nah, siapakah kira-kira dua ini yang mewakili itu dan yang paling kuat mewakili itu, itu yang kita lihat ke depan gitu loh. Yang jelas bahwa Kabinet Pak Jokowi harus melanjutkan gagasan-gagasan besarnya ke masa yang akan datang. Nah, dulu, mohon maaf, ini kami berharap sebenarnya Kabinetnya nggak pecah. Sehingga yang akan muncul sebagai oposisi itu adalah yang dari luar Kabinet. Tapi kan akhirnya kan pecah, ya kan? PDP bikin sendiri, Pak Surya Palo bikin sendiri. Nah, sampai terus terang, sampai sekarang kami mengatakan ke Pak Jokowi, kalau bisa di besat dulu gitu ya. Tapi kan kayaknya ada yang ngotot, pokoknya kami harus punya calon sendirinya. Udah nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong perubahan susah juga. Menterinya masih dalam Kabinet. Nah, ini yang begini-begini, ini yang susah. Sementara misalnya, yang mengklaim keberlanjutan, pertama tidak ada dalam Kabinet. Yang di dalam Kabinet kan banyak orang. Sehingga yang legitimate mewakili satu proses keberlanjutan adalah Kabinet. Baik orangnya maupun pemimpinnya. Pemimpin Kabinet itu Pak Jokowi. Jadi dia lah yang harusnya lebih bisa untuk membentuk keberlanjutan. Yang kedua, Pak Prabowo masih ada dalam Kabinet. Gitu loh. Walaupun yang dari luar Kabinet ada yang join juga akhirnya. Login, login. Kita termasuk kan, cuman nggak dapat kursi, nggak dapat menteri. Tapi nggak apa-apa. Kami terima gagasan ini. Ini krisis, dunia tidak sedang baik-baik saja, kita bersatu. Nah, itu adalah ideologinya Partai Gelora sekarang ini. Kita adalah kekuatan rekonsiliatif. Bang, tapi kalau kita bicara soal rekonsiliasi atau legasi dari Pak Jokowi yang udah 10 tahun menjabat ini. Itu kan sebetulnya ya, rasanya nggak perlu nggak sih bang untuk menempatkan orangnya Pak Jokowi langsung dalam hal ini. Mas Gibran yang di detik-detik akhir bilang putusan MK ini namanya dimasukkan. Kan rekonsiliasi legasi itu juga tadi seperti Bang Fahri bilang. Dari Kabinet juga udah cukup. Pak Riktokhin juga pelan juga. Bisa. Yang Pak Prabowo-nya sendiri kan juga sudah representasi. Sudah dekat banget sama Pak Jokowi. Bisa itu, cuman kalau bicara wakil presiden itu ya memang lebih banyak simbolik sih ya. Oke. By law, by constitution itu ya simbolik. Selama ini juga kan, ah nggak usah lah debat lah, pencalonan Fajekah kan sama ya kan. Simbolik juga ya kan, toko NU ya kan. Pamaruf Amin sama. Pamaruf Amin kan juga nggak kelihatan sibuk-sibuk amat. Yang jelas nggak pernah mendatangi kita lari pagi kan. Oh iya, iya, iya. Tapi kan statis Bang Mainan itu. Iya, iya. Tapi kalau mau nampung milenial, kira-kira yang ngajak ngompe yang kelarut malam. Dan juga perlu wakil yang agak bisa stamina-nya. Lari pagi, ngompe malam, mungkin juga gitu. Mungkin juga bisa jadi. Kita kan nggak tahu. Iya, iya. Walaupun kalau dari empat. Sudah nyerah baik. Walaupun kalau menit. Baru berapa-berapa itu? Sudah ngerah ya. Walaupun kalau dari empat ini, kelihatannya yang masih kuat lari pagi cuma satu yang dari Solo itu kayak. Ini dia kayaknya. Keritriannya terlalu cepat dulu. Lari pagi. Lari pagi. Kasian Sendi Aga Unol. Nanti di sebelah sono. Sendi Aga Unol. Lari tempat dulu ya. Sendi Aga Unol lari pagi ya. Nah kita beralih dulu Bang Panel. Bang Panel, kalau melihat dari Projo sendiri ini kan jadi satu organ relawan yang paling. Dekat dengan Pak Jokowi. Tanggal 14 nanti mau ada. Pak Kernas ya? Pak Kernas ya Bang ya? Pak Kernas. Pak Kernas. Dan disitu tiga figur datang. Pak Jokowi, Mas Kaisang, Mas Gibran. Nah ini walaupun sampai sejauh ini Projo katanya. Kemarin Mas Budiari kan mengatakan toko figur P gitu kan. Yang akan didukung. Nah ini kan mungkin jangan-jangan kan ya. Dari tiga capres yang ada, Pak Cuman Sabtu ya kayaknya. Iya misalnya. Kan bukan Pranowo Ganjar. Misalnya panel baru. Misalnya itu. Misalnya itu. Pahri. Kalau orang Sunda bilangnya Pahri. Pahri. Tapi bagaimana Bang Panel, apakah Projo juga melihat atau ya dari beberapa organ relawan Pak Jokowi kan juga sudah banyak yang memberikan dukungan ke Mas Gibran untuk jadi cawapres. Projo sendiri sikapnya seperti apa? Dia sama seperti yang disampaikan Bang Pahri, kita tidak ujuk-ujuk ngomong cawapres-cawapres sebenarnya. Karena kalau ngomong cawapres-cawapres bayanama di awal, itu banyak perdebatannya. Jadi kami dalam menentukan perhitungan terhadap cawapres-cawapres di 2024, diskusi mendalamnya lebih kepada apa tantangan zaman ke depan. Kita tidak bisa buru-buru nentuin alat yang akan kita gunakan yang seperti apa tanpa memahami situasi ke depan. Tantangan 5 tahun ke depan ini kan jelas beda dengan tantangan 2014-2024. Apalagi banyak faktor-faktor tadi yang disampaikan Bang Pahri. Ada perang Rusia-Ukraine, ada disrupsi ekonomi, ada ketidakpastian global. Ada kondisi yang dinamis di Laut Cina Selatan, terus juga ada momentum emas ke depan, momentum bonus demografi yang harus dikelola. Kalau tidak dikelola dia bisa jadi bencana, tidak jadi sebuah lompatan ekonomi. Nah kami berpikir tentang itu, baru kemudian kita berpikir siapa spek kepemimpinan yang pas untuk menjawab tantangan ini. Terus kita juga berpikir perlu ada bridging dalam kepemimpinan nasional ini. Karena ada cita-cita Indonesia emas 2014-2024. Nah, kita buat forumnya itu di internal organisasi. Rally itu, ada konferda-konferda. Jadi konferda-konferda projo di tiap provinsi itu tidak sekedar mengumumkan siapa yang diusulkan, tapi diskusinya tentang itu dulu. Tentang apa sih tantangan zaman ke depan. Lalu yang kedua, kita juga merumuskan bang, apa sih program prioritas harapan rakyat yang harus kita titipkan ke calon ini. Karena kalau enggak jadi cek kosong nanti. Pilih A, pilih B, enggak tahu apa yang akan dia kerjain. Oke. Kalau di kami itu ada namanya program 7-11. 7 program kebangsaan, 11 program prioritas harapan rakyat. Waduh, ini nomor 7 ya disebut. Dapat lagi gue. Dapat lagi. Gitu loh. Gira ntar sekongkol gitu. Jadi 7-11 ini juga bukan semata-mata suara projo sendiri. 7-11 ini kita himpun suaranya, aspirasinya dari proses musrah 10 bulan kemarin. Ya. Gitu loh. Ya. Dalam mekanisme e-voting yang kita gelar tempoh hari. Gitu. E-votingnya sudah sedemikian besar. Ya. Karena itu bagian dari itiar kami memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam menentukan kegembangan. Baru kemudian konferda-konferda itu mengusulkan. Nama-nama tadi. Berdasarkan provinsi-provinsi juga kadang-kadang ada perbedaan. Ya. Tapi memang untuk capresnya sama semua ini. Ya, ini capresnya sama semua. Ya, ini penarik. Kalau dari hasil konferda, yang sudah diumumkan 14, itu 14 kosong itu Pak Prabowo semua. Yang diusulkan oleh konferda. Konferda. Kalau wakilnya memang variatif. Ya, oke. Dari 14 tidak kurang dari 8 provinsi mengusulkan Mas Gibran. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Dari 14 tidak kurang dari 8 provinsi mengusulkan Mas Gibran. Berarti lebih dari 50 persen ya, Bang? Ya, itu kemarin terakhir tanggal 7 Oktober konferda di Jawa Timur juga mengusulkan pasangan Pak Prabowo Sudianto dan Mas Gibran untuk diusung-projo di Pemilu. Jadi gitu. Oh, dinamanya. Gak, gak, gak ujuk-ujuk. Ada basisnya. Gitu. Padahal saya kira. Tapi itu usulan konferda-konferda yang kemudian nanti akan kita bungkus di Prakerna. Prakerna. Finalnya di situ. Padahal, gue kira Bang Panel ini udah pake kuning-kuning, P itu Pak Erlang udah maksud ya. Ternyata salah ini. Ini politiknya belum simbol kayak Pak Jokowi ini Bang Pahri kayaknya ya. Tapi kalau misalnya dari proyek sendiri melihat, mengapa sih betulnya sosok Mas Gibran ini dianggap layak untuk menjawabkan tantangan-tantangan yang tadi Bang Panel sama Bang Pahri sebutkan. Jadi gini, kalau dari sisi pragmatisme Pemilu 2024, ya yang pasti kita dalam Pilpres juga pengen menang. Iya, oke. Itu satu. Kedua, kita sama-sama tahulah bahwa keikut sertaan anak muda dalam Pemilu 2024 ini mayoritas. Mas, ada 52 persen. Ya, sehingga ada kebutuhan representasi politik anak muda disimbolisasi di sana. Dan kita juga melihat ada apatisme politik yang cukup tinggi di anak muda. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran anak-anak muda dalam Pilpres besok bisa mengubah itu. Bisa mempengaruhi itu, gitu loh. Gitu, Mas. Terus, anak muda juga kalau seperti itu abstraksinya kemudian, terwakilan anak muda menurut saya juga jadi kuncinya dari Pilpres besok. 52 persen. Ya, dan milenial. Anak muda dalam Pemilu 2024. Nah, kalau masalah, apa, putusan MK sih kita menunggu aja lah. Kita akan tumbuk dan patuh pada putusan itu. Dan jangan lupa, kalau kami memaknai-nya segala bentuk, apa namanya, pengajuan judicial review di MK itu harus dimaknai sebagai sebuah niat baik dari warga negara untuk memperbaiki konstitusi. Karena itu mekanisme yang sah, kecuali mekanisme itu enggak ada. Gitu loh. Tapi hasilnya apapun ya kita patuh. Dan ingat, kadang-kadang banyak pikiran yang spekulatif, konspiratif, maksa-maksa gitu ya. Bahwa ini diperuntukkan untuk Gibran. Sebenarnya kalau mau dilihat data, kalau putusan ini kemudian diterima, gitu ya. Ada 22 kepala daerah, ada 22 kepala daerah yang di bawah 40. Yang jangan-jangan ini juga, apa namanya, potensial. Ini juga jangan-jangan dibitunggul untuk regenerasi ke depan-ke depan. Yang kemudian jangan dibatasi hanya karena persoalan usianya. Bang Fahri, kalau Bang Fahri sendiri melihat gimana nih Bang? Kalau kita bicara soal elektoral, pemilihan capres kan kadang disampaikan bahwa kepentingan capres itu untuk juga mengatrol suara capresnya dibanding secara elektoral. Nah, kalau katakan lagi beran yang dipasangkan dengan Pak Prabowo, memangnya cukup mumpunikah basis akar rumputnya? Atau seberapa membantu secara elektoral dia? Bang Fahri, memang sih ya kalau kita lihat, kan Pak Ketua Umum saya ini Pak Aris Mata itu mengatakan Pak Prabowo itu adalah man of the moment. Jadi orang yang sedang kita butuhkan. Dunia yang lagi kacau, ya dia sendiri sudah membuktikan bahwa menjadi bagian dari pemerintahan, bahkan dengan kerendahan hatinya tentunya ya, menjadi anak buahnya Pak Jokowi, dan dia tunjukkan loyalitas dan kesetiaannya, bahkan seluruh infrastruktur yang dia punya, dia minta loyal kepada pemerintah, dan itu dia seperti terbukti begitu ya. Artinya tidak ada masalah, tidak ada keraguan lagi tentang dia. Situasi dunia kayak gini, Pak Jokowi juga dekat dengan dia, dan dalam rapat kabinet, ini kan problemnya kan satu-satunya calon presiden yang hadir rapat kabinet kan cuma Pak Prabowo. Susahnya itu. Kalau kita bilang dia enggak kelanjutan, susah dia rapat kabinetnya itu. Padahal rapat berdua lagi. Masalah juga. Masalah kita. Jadi, apa namanya, beliau adalah man of the moment. Nah, kita lagi memerlukan orang yang tadi itu melengkapi itu. Dan memang dari semua calon yang ada ini, kalau aturannya mengizinkan, Gibran memang yang paling pas untuk momen ini. Paling pas. Masak sempurna, Pak. Pak Erick Tohir juga rapat bareng sama Pak Jokowi. Ya, tapi kan, ya mohon maaf ya, yang merepresentasikan seluruh gagasan tentang rekonsiliasi dan legasi, ya, pewarisan ya, memang cuma Gibran. Yang istilahnya secara kuat mewakili itu. Karena mewakili simbol Pak Jokowi. Ya, mewakili simbol Pak Jokowi. Mewakili juga keinginan kita untuk ke depan itu perlu ada generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik ini. Karena kan begini ya, to be fair ya, Pak Prabowo termasuk yang tidak setuju dengan presidential threshold. Partai Green Ra tidak setuju dengan presidential threshold. Di sebelah sana, katakanlah, PDIP paling ngotot dengan presidential threshold. Kalau tidak ada presidential threshold, maka tidak ada yang namanya Gibran. Berat itu. Karena itu pertempurannya itu akan agak masif. Ya, benar. Sehingga orang nggak mungkin masuk ke dalam satu pertempuran yang sudah diatur oleh adanya threshold. Jadi, Gibran itu menjadi simbol pada satu situasi ketika kunci ini sudah bekerja bahwa calonnya cuma tiga maksimal. Bisa-bisa cuma tinggal dua. Dan dari adanya pengaturan di belakang layar inilah oleh threshold yang menyebabkan kemudian, mohon maaf ya, partai-partai besar merasa percaya diri. Dia bisa ngatur permainan catur ini dari belakang. Terus yang kecil-kecil kayak kita di Gelora ini nggak punya hak lah ya kan. Kasihan kan? Tapi ternyata akhirnya permainan simbolik ini menyebabkan orang seperti Gibran lah yang paling relevan. Untuk semua argumen. Rekonsiliasi keberlanjutan. Kan suka pertanyaannya adalah sebenarnya rekonsiliasi ini antar partai atau antar siapa sih? Antar kabinet. Satu-satunya alasan yang melegalkan adanya kepemimpinan, kriteria kepemimpinan adalah yang berada dan sedang menjalankan ide negara dan pemerintahan sama yang melawan ide itu. Cuman itu alasan lain tuh tidak dikenal. Sebenarnya gitu loh. Karena dalam negara-negara demokrasi begitu. Apa namanya? Ruling government opposition. Ruling government opposition gitu. Termasuk juga dalam presidensialisme apa namanya seperti di Amerika Serikat karena sistemnya dua partai bipartisan gitu ya. Kalau republik berkuasa melalui presidennya nanti demokrat menguasai kongres. Begitu terus kan check and balance-nya. Nah harusnya kan itu yang kita kembangkan tapi sayangnya kan karena threshold ini akhirnya orang di kunci. Nah okelah tetap kita di kunci tapi tetap kita minta kalau bisa siapa yang mewakili gagasan 10 tahun terakhir? Pak Jokowi. Gak bisa diserahkan kepada partai tertentu gak bisa. Karena yang mimpin ini namanya Jokowi. Tidak ada partai dominan beda dengan di Amerika. Partainya teman dua. Kalau berkuasa republik apa namanya demokrat oposisi dan sebaliknya kan kira-kira gitu. Dalam sistem parlementer juga demikian gitu. Ada kongres dari awal. Kalau ini kan gak. Tapi akhirnya Pak Jokowi menjadi penentu. Karena Pak Jokowi menjadi penentu maka kemenangan dia akan datang apalagi dengan approval rate yang tinggi. 80 persen. Tadi satu ide tentang kepemimpinan 10 tahun diwakili oleh Pak Jokowi. Approval rate tinggi. Kemenangannya akan datang juga ditentukan juga oleh Pak Jokowi. Maka yang disebut oleh Bung Pandel tadi menjadi relevan. Karena orang juga memikirkan itu. Bagaimana mau berlanjut kalau kalah. Kan harus menang. Ide-nya ideal tapi harus menang. Lagi-lagi gitu. Dan lagi yang dapat. Inilah susahnya kita ini. Salah sendiri kan bikin threshold. Kalau gak ada threshold Fahri Hamzah Capres maju-maju. Berantem kita ke kalapan yang lain. Pak Prabowo juga hantam juga. Bisa aja kan. Kalau gak ada threshold. Faktanya jadi kayak begini nih salah sendiri. Introspeksi. Kita mendesain sistem yang mengizinkan Gibrala menjadi jalan tengah bagi prosesnya. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Tapi kalau misalnya kita katakanlah terlepas dari persoalan threshold tadi kita anggap bahwa satu-satunya pihak yang dianggap bisa merepresentasikan Pak Jokowi kepemimpinan 10 terakhir Pak Jokowi itu adalah anaknya dalam hal ini Mas Gibran. Ini kan kemudian juga jadi anggapan oh kalau gitu jadi semacam dinasti politik dong. Hanya keturunan presiden lah yang dianggap bisa merepresentasikan. Bukan. Itu lah nasibnya Gibran. Sekarang saya mohon maaf ini mewakili diri saya pribadi. Kenapa bukan saya? Ayo saya gugat anda loh. Saya ini lebih dari setengah umur saya dalam politik. Bekelahi saya sama kawan ini di jalan tuh dipukul polisi kita kena pentungan. Masuk TV buah gugat semua. Berdarah-darah bos kita. Kenapa bukan saya? Ayo siapa yang boleh jawab? Apakah kader-kader dari partai yang mengusungkan selain Gibran itu bisa menjawab pertanyaan saya? kenapa bukan saya yang punya hak untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia? Tolong jawab. Nggak bisa jawab. Sama juga nggak bisa jawab juga kenapa mesti Gibran. dikunci kanan. Iya, dikunci. Gara-gara lu kunci gue akhirnya Gibran dapat. Nyahok lu salah sendiri. Iya dong. Nggak kunci balik. Nggak kunci balik. Sekarang saya dukung Gibran. Mau apa lu? Bulu kunci gue. Gue taruh Gibran. Main kita. Ayo. Kacau kan? Gini ngekaswano tadi ya. ini menarik-menarik. Nah, tapi kalau kita bicara sekarang Bang Panel, Bang Fahri, kita lagi beran. Ini kan salah satu selain putusan MK kemarin yang kemudian jadi keresahan atau pertanyaan besar publik adalah bahwa Gibran kan kader BDIB. sejauh apa sih Bang? Mungkin nanti rayuan-rayuan ini ya akan seyakin apa seorang Panel Barus dan Fahri Amsabawa. Gibran maulah gitu untuk untuk bergabung dengan Pak Prabowo dan meninggalkan BDI gitu. Bang Panel dulu coba ini. Kita panasin dulu ya. Sejauh apa gitu kan? Ini termasuk tadi kan hasil dari Projo ini juga rayuan juga enggak loh ini? Ya itu kan pertanyaannya ke Mas Gibran. Bukan ke Projo. Projo kan posisinya dalam menghimpun aspirasi sudah terjadi berjalan melalui kolperdan segala macam. Ya pertanyaan itu ke Mas Gibran. Tapi kalau menurut Bang Panel bau enggak Mas Gibran? Nanti kita tanya. Ya kan besok datang nih. Bang, udah bisa hampir. hampir. Ya besok kan enggak? Oke. Kita bisa sama-sama tanya lah. Sejauh apa konsen dia terhadap apa namanya cita-cita pemajukan bangsa ke depan. Kan pilihannya cuma itu. Oke. Nah oke berarti aku ganti pertanyaan Bang Panel kalau gitu. Projo kan selalu komunikasi sama Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi-nya hasilnya tadi bahwa nama Cawapres menguat ke Gibran. Pak Jokowi reaksinya seperti apa? Ini ada pengalaman. Oke. Ya bagaimana kemudian Mas Gibran didorong-dorong di Solo. Begitu ya. Di Solo jadi wali kota. Kalau mau jujur kan sebenarnya partai-partai politik juga yang nyorong-nyorong ini bareng. Iya. Gitu loh. Jadi jangan dibilang kadang-kadang narasinya kan bahwa udah kita dukung apa. Ya nyorong-nyorong. Ya belum tentu juga menang kalau bukan Gibran kan. Bisa. Iya. Ini kan ada kebutuhan strategi taktik pemenangan juga di partai yang kemudian punya kalkulasi. Karena yang namanya partai kan dalam kontestasi Pilkada kan juga pengen menang. Iya. Gitu. Waktu itu saya datang ke Pak Jokowi. Saya bilang Pak gak usah lagi beran. Oh iya enggak enggak. Ini kapan ini Bang Badani? Waktu Solo. Waktu Solo. Jadi jangan dinarasikan bahwa inisiatif ini datangnya dari Pak Jokowi juga. Oh. Oke. Gitu loh. Iya, iya, iya. Mas Gibran ya. Semata. Bahwa ini juga ada yang main ada yang dorong-dorong. Ada yang minta. Waktu di Solo. Waktu di Solo. Nah begitu akhirnya definitif. Iya. Iya kan. Jadi calon wali kota Solo. Kita datang lagi ngobrol. Pak ini kalau udah menyalon begini kalah. Lalu ini. Iya, iya. Bahkan Pak Jokowi waktu itu bilang sama saya gini. Udah biarin biar dia tarung sendiri. Oh. Gitu loh. Oke. Gitu jawabannya. Udah biarin biar dia tarung sendiri. Biar dihadapi itu. Tapi masa iya projok membiarkan. Nggak, ini kan saya lagi cerita. Oh iya, iya, iya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Itu faktanya gitu. Nah kalau untuk urusan di Pilpres kita udah lain. Oke. Gitu loh. Kita melihat tadi apa namanya tantangan zaman ke depan kebutuhan ke depan terus pragmatisme politik kami harus menang segala macam ya kami bilang ini suara teman-teman projok di daerah mayoritas untuk wakilnya ini mau dorong Mas Gibran. Ini udah disampaikan ke Pak Jokowi. Sempat saya ngomong. Tapi nggak komentar apapun beliau. Oh beliau nggak komentar apapun. Ya orang kita yang menyampaikan siapa tahu dia jawabkan oh bagus, bagus lah. Karena gitu kan. Dalam setiap hasil konferda juga kan diumumkan ke publik. Memang agak berwarna-warni. Tapi kita bilang Pak ini mayoritas bacaan teman-teman di daerah nih kayaknya harus Mas Gibran. Nggak, 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 nggak ada apa namanya nggak ada reaksi lah. Hmm. Ya kita jalan terus. Iya, 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 iya. Kan nggak salah kita jalan terus. Ketika nggak ada reaksi itu nggak salah juga jalan terus nanti ya. Ya pokoknya kita jalan terus. Beda sama waktu Solo. Waktu Solo kami bilang jangan Pak. Gitu kan. Bukan saya kata dia. Tapi nggak ada reaksinya Pak Jokowi ini bisa jadi pesan tersendiri nggak sih Bang? Dalam artian kan beliau juga nggak kelarang atau jangan. Kalian analisa sendiri lah kalau jangan maksa-maksa saya untuk analisa itu. pokoknya saya menyampaikan kan ceritanya kayak gitu. Siap-siap. Nah Pak Fari kalau kita bicara soal Mas Gibran tadi kan tidak lepas dari PDIP. Ketika nanti katakanlah Mas Gibran mau dan duet Prabowo Gibran ini maju. Sekuat apa seorang Gibran ini bisa menggembosi atau mengambil suara elektoral dari PDIP maupun basis pendukung Ganjar Pranowo? Saya jawab yang pertama dulu soal kader ya. Nah ini juga kesalahan ya. Kan negara kita termasuk yang dianggap Parti ID rendah. Orang mengasosiasikan diri dengan Partai Politik rendah. Karena gagalnya pembangunan politik dan Partai Politik untuk mendekatkan Partai dengan rakyat. Sehingga banyak Partai tapi rakyat nggak tahu bedanya. Di negara-negara demokrasi yang matang Partai sedikit tapi orang tahu bedanya. Mungkin ya justru karena sedikit orang tahu bedanya. Nah itu kan harus di jembatani supaya konsep Partai ID ini tinggi. Maka kalau ada orang bilang itu kader saya kader saya itu bohong tuh orang itu baru masih kemarin kok. Nggak ada itu. Ini orang labil semua kok. Ya dengan segala maaf ya. Cek aja itu artis-artis dalam pencalekan. Cek aja itu. Nggak ada itu orang baru kemarin pakai kartu anggota kok. Nggak ada itu. Jadi konsep loyalitas seperti itu belum kita kenal dan belum terlalu rigid. Dan itu hanya bisa kita kenal dan rigid nanti kalau threshold hilang. Karena threshold yang menjamin orang membuat pilihan dari awal. Sekarang ini ya lebih baik Anda itu memperbanyak uang daripada engage di partai politik. Tidak ada apa namanya kompensasi yang berlebihan kalau Anda setia dengan partai Anda. Oh ya ya ya. Ya mungkin ya. Kebanyakan mohon maaf aja ya. Kebanyakan calon ini kan diambil dari pasar. Ini kan tidak berasa merupakan hasil dari kaderisasi parpo. Mohon maaf ya berulang-ulang saya katakan Anies Baswedan bukan berarti parpo. Dia dari pasar. Dan kalau mau jujur sebenarnya Ganjar juga kan tadinya kan tidak dianggap. Tapi begitu surveinya paling tinggi tidak bisa menghindar akhirnya Ganjar dibilang kader luar biasa segala macam. Ya saya mohon maaf ini karena ini realnya begitu gitu loh. Ini adalah konsekuensi dari kegagalan sistem kita. Sehingga Pak Prabowo termasuk diuntungkan karena dia dari awal memang mendirikan partai dan menjadi calon gitu loh. Ini ada problem sama dengan wakil. Sekarang coba sebut semua wakil yang disebut tuh. hampir gak ada. Kenapa Erick Thohir muncul? Bukan parpo kok. Ada argumen lain disitu yang kalau kita ure-ure agak anu kita mendengarnya ngeri-ngeri sedap kata Al-Farun. Kata Al-Farun Fitan Batugana itu ngeri-ngeri sedap. Nah sama juga kalau sekarang ini tuahnya kemudian jatuh kepada Gibran ya itu bukan karena politik apa namanya kadrisasi. Itu murni adalah satu situasi yang kita ciptakan yang resultantnya jatuh kepada orang yang bernama Gibran bukan kepada Fahri Hamzah. Salah sendiri loh. Bikin sistem yang membuat Fahri Hamzah susah masuk Gibran masuk. Salah sendiri. Ini yang saya bilang kalau mau kita lihat ke depan. Kayaknya kalau ke depan ini udahlah kelihatannya nih ya jalannya bagi Pak Prabowo dan kemungkinan Gibran ini kan akan mudah nih ya. Keliatannya begitu ya. Apalagi kalau berargumen soal MK dan sebagainya orang bisa bilang ini suham kok. Kenapa Anda membatasi saya jadi calon presiden. Saya dengar tuh milenial-milenial ngomong tuh saya lihat lebih jago dari menteri-menteri saya lihat oh lihat loh ini saya kan pengikut suci di Kompas tuh. Ini orang jadi presiden aja jadi menteri aja kenapa dia balul-balul. Saya mohon maaf ya ini kan ya. Terus dia bilang kenapa saya dibatasi. Bener juga. Di dunia ini ada banyak menteri-menteri muda para proklamator kita itu para pendiri bangsa umurnya itu di bawah 30 di bawah 40 banyak kok. Nah ini soal-soal yang menurut saya udahlah ya. Kita yang menciptakan situasi ini terimalah. Makanya nanti kalau ini kejadian ya mohon maaf ini kebetulan saya mendukung Pak Prabowo desain politik kita perbaiki ke depan supaya lebih fair ya kan lebih memungkinkan semua orang berpeluang untuk memimpin republik kita ini. itu saya kira oke jadi ya mohon maaf sekali lagi ini kita yang menciptakan situasi supaya Gibran yang masuk salah ya. Ya apa boleh buat? Kalau enggak nanti saya yang jadi wakil presiden. Lu tamanya selagi nanti kan. Tapi soal elektoral tadi bang belum disawab. Ya itu tadi apa-apa membantu ya? Gibran berasal dari Jawa Tengah. Oke. Di persepsi bukan di persepsi memang dia anak biologis dan kemungkinan juga anak ideologisnya Pak Jokowi boleh jadi itu kan perlu dikajikan itu kan mungkin Rojo punya kajiannya itu ya bahwa Gibran itu tidak saja anak biologis tapi juga anak ideologis dari satu politik jalan tengah politik yang lebih pragmatis soal-soal ideologi enggak mau terlalu diributin karena kita mau memperbaiki pendapatan masyarakat tingkat kesejahteraan tingkat pendidikan mungkin politik pragmatis seperti itu jatuhnya kepada Gibran satu kedua Gibran-nya di Jawa Tengah Solo kan Jawa Tengah dianggap sukses membangun Solo anak muda anak muda milenial abis semua ini pasal jadinya kan repot ini jadinya ini Pak Fari tapi kalau misalnya ini sebelum masuk ke nanti misalkan Gibran terpilih misalkan akhirnya Gibran ini mendapat restu gitu untuk menjadi dari MK gitu ya dibukakan pintunya walaupun secara tidak langsung kemudian akhirnya Pak Prabowo menggait Mas Gibran sebagai Cawapres ini kan artinya bukan hanya menggait Mas Gibran-nya aja mas tapi juga menggait Pak Jokowi-nya juga kan which is Pak Jokowi ini kan masih kader PDIP secara KTA ini apa nanti enggak bahaya gitu secara konstelasi politik gitu akhirnya ini kan menghadapkan Pak Jokowi dengan Bumega secara berhadapan-hadapan ya itu yang saya bilang tadi ya sistem politik seperti ini memungkinkan orang yang tadinya bersama berhadap-hadapan atau orang yang berhadap-hadapan menjadi bersama dan sebaliknya lah kira-kira begitu karena itu tadi tidak didisiplinkan oleh kita satu mekanisme yang mengatur bahwa sampai ke ujung ini enggak ada lubangnya gitu di kita ini terlalu banyak lubangnya nah sehingga tidak apa namanya itu adalah kasus kita hari ini tapi kasus ini memang di kedepan itu kita harus perbaiki saya termasuk yang beranggapan bahwa karena konstitusi mengatur bahwa pencalonan itu adalah oleh partai politik maka partai politik itu harus menjadi sumber nominasi sekarang ini kan kekacauannya kan karena nominasi itu berdasarkan survei berdasarkan tren kan di pasar gitu loh ini yang terjadi sekarang Pak mungkin Pak Prabowo yang katanya mengajak Gibran berkali-kali dia melihat tren kalau ada anak muda ini misalnya ya saya akan dapat banyak di pasar muda misalnya tapi itu lagi-lagi analisisnya tren bahwa kemudian ini menyasar orang-orang dari kelompok lain ya bisa saja itu tetapi basisnya itu karena memang dari awal nominasi tidak bersumber dari partai nah kalau kita membuatnya dari awal bahwa satu nominasi dari partai wakil juga dari partai diteken sejak awal seperti di undang-undang pemilu kan orang yang sudah mendaftar ke KPU itu kalau dia mengundurkan diri dia dapat hukuman gitu loh bahkan itu bisa pidana itu bisa dibuat dengan mekanisme seperti itu kita disiplinkan dari awal sekarang tidak ada sistem itu sehingga itu memungkinkan terjadinya apa yang terjadi sekarang gitu loh saya kira ya kita terima aja sebagai persoalan sistem jangka pendek tapi mesti kita perbaiki nanti itu menurut saya sih apa boleh buat sekarang misalnya ini contoh kawan kita sebelah sana lagi Anies Baswedan pacaran sama Demokrat setahun tiba-tiba Anies Baswedan pacaran sama Muhyamin 2x24 jam langsung menikah ini hamba Allah ini yang sudah bermimpi yang sudah mungkin mohon maaf ya sudah dicolek beberapa kali kali ya kita gak tau ya tiba-tiba ditinggal nah ini kan anomali dalam sistem kita kita harus perbaiki ini ke depan gitu loh itu cerita kalau Bang Panel gimana tuh Pak soal tadi akhirnya potensi beradaban Pak Jokowi dengan Bumega kalau ini terjadi ya mungkin seperti yang Bang Fahri bilang juga ini kan melihat tujuan ke depan ya kan bagaimana bangsa ini bisa lompat bagaimana bangsa ini diskusi itu mungkin udah gak sama sehingga relasinya juga jadi bergeser dalam di setiap kesempatan juga saya sampaikan sebenarnya kan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP ini hubungannya saling menguntungkan oke jangan juga dinarasikan seakan-akan Jokowi ini gak tau terima kasih sepihak punya anak apalah udah didukung sekian-sekian anak mantul udah didukung itu kan ada narasinya saya bilang gak begitu karena mendorong Pak Jokowi mendorong Gibran itu bagian dari kebutuhan strategi taktik pemenangan partai politik yang terakmatis harus menang pada saat itu gitu loh belum ditambah lagi dapat insentif ya elektoral yang relatif oke kan eksponensial Pak Jokowi di Jakarta ya PDIP 2009 itu 11 kursi begitu 2014 28 mas lompatnya dua kali lipat terus kursi DPR RI 2009 itu cuma 94 juara 3 ya 2014 langsung juara 1 itu kan fakta boleh dikaburkan bahwa dengan mendorong Pak Jokowi dia menang juara 1 hotel efek 2004-2009 kalah 2014 dorong Pak Jokowi menang 2019 menang lagi juara 1 lagi jadi jangan dibalik-balik gitu loh menurut saya hubungannya saling menguntung nah yang dikhawatirkan karena mungkin ada perbedaan dalam pandangan 5 tahun ke depan sehingga relasinya bergeser nah manfaat yang maksimalnya ini juga bisa bergeser gitu loh ya 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 kan berita gembira berita gembira Pak Panil apakah emang manfaat lebih maksimal ini ada pada sosok Gibran Pak Panil karena kan kalau misalnya dari 4 4 nama yang disebutkan sama Demokrat Pak Erick Thohir juga kan menawarkan insentif elektron yang besar juga dari hasil berbagai survei gitu kalau Buko Viva Jawa Timur gini dari 4 nama tadi yang disebut misalnya oleh Pak Pari ada siapa Pak Erlangga ada Buko Viva ada Pak Erick ada Mas Gibran tentu 4 pilihan ini semua ada tukerannya gitu loh ada tukerannya dalam arti ada yang setuju ada yang enggak cuman mungkin kalau kita bicara pragmatis dan kalkulatif ketika misalnya Gibran yang didorong ini daya sedotnya luar biasa daya sedot dukungannya ketimbang yang lain mungkin seperti itu gitu loh ketimbang yang resisten gitu loh ya kan enggak mungkin semua orang setuju enggak mungkin lah ya kan Bang Pak Jokowi aja punya oposisi tetap di dalam koalisi juga enggak mungkin semua akan setuju tapi kan mungkin itu jadi pilihan yang sudah dikalkulasi karena daya ungkitnya daya dorongnya daya sedotnya lebih ketimbang yang lain gitu loh itulah ya 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 cukup nah ini soal mitigasi ini pertanyaan titipan netizen ini Pak Bang Panel soal mitigasi tadi dari bagaimana kemudian ketika nanti karena kemarin juga ada pihak-pihak yang merasa bahwa khawatir nih kalau akhirnya Pak Jokowi harus berperang terbuka dengan martainya atau dengan Bumega mitigasinya supaya ada potensi rusuh lah ada ketakutan itulah kecemasan itu melihat itu juga dan mungkin menyiapkan mitigasinya nanti akan seperti apa enggak mungkin dari proyek selalu mengatakan bahwa pemilu ini kan cuman sehari ya udah gitu Bang Fahri bilang dalam diskusi di kemarin di biayanya 17 triliun ya bang masa kita membiayai perpecahan dengan uang negara 17 triliun kan saya oke oke jadi 17 triliun itu jangan dipakai untuk kemudian mendorong potensi perpecahan janganlah pemilu cuman sehari udah ngabisin biaya besar jadi kita selalu mendorong narasi bahwa pemilu ke depan harus damai sejuk dan kita berharap pemilu ke depan bisa melahirkan kepemimpinan yang dicindai rakyat atau pada akhirnya kita semua bertanding untuk bersanding ya bang ya gitu loh karena kalau pikiran elit itu enggak harus sama semua tapi minimal minimal samanya dalam satu hal bahwa bangsa ini bangsa yang besar banget gitu loh enggak mungkin bisa dikelola oleh bang Fahri aja makanya harus kolaborasi semua pihak anak-anak bangsa yang terbaik ikut sama-sama membangun bangsa yang melola bangsa ini supaya apa karena tadi syarat persatuan nasional itu jadi kata kunci bang ya supaya bangsa ini bisa lompat gitu loh supaya bangsa ini bisa lompat bangsa ini bisa lompat kalau persatuan nasionalnya kalau persatuan nasionalnya enggak ada ya susah bangsa ini akan take off di 2045 atau di 13 tahun terdepan ada momentum bonus demografi bonus demografi ini juga harus dikelola dengan baik kalau enggak jadi bencana demografi ya makanya itu sejalan dengan ide hilirisasi industri ya pematangan industrial di kita itu harus didorong supaya bisa membuka lebih luas lapangan pekerjaan bang Farid melihatnya apakah memang jika jika nanti memang mas Gibran ditarik ke kubu Pak Prabowo dan dengan sendirinya citra Pak Jokowi juga lebih melekat ke Pak Prabowo daripada ke Bumega tensi politik kita tidak akan meninggi gitu bang ketika masing-masing mesin politik belum mulai dipanaskan saya terus terang dari awal kan menginginkan agar kontestasi ide-nya yang lebih diutamakan dua yang saya usulkan waktu itu yang pertama adalah pemilunya tahapannya itu dibikin lebih soft jadi pertama misalnya debat antar partai itu belum ada nama nih ya debat partpol dulu sehingga beda antara partpol itu nanti juga punya efek pada parti ID tadi afiliasi orang kepada partai itu lebih sadar gitu loh bukan lebih spontan bukan lebih karena ada kebutuhannya kependek tapi mendalami gagasannya nah partai itu harus diberi kesempatan untuk bongkar-bongkaran nah itu sebenarnya itu memperhalus proses gitu kayak orang bikin jalan itu ditaruh pasir dulu habis itu baru kerikil dan sebagainya kan gitu nah di tahap kedua baru debat antara calon anggota legislatif sebagai turunan daripada gagasan partai nah itu juga memperhalus nanti baru setelah itu diproses lah untuk memunculkan calon presiden yang waktu itu sekali lagi kami usulkan juga pernah kami bugat ke MK tapi juga dikalahkan yaitu apa namanya membiarkan semua partai itu diwakili oleh calonnya masing-masing nah sehingga ini banyak ide itu jadi banyak itu pertama yang kita usulkan nah yang kita usulkan yang kedua sebenarnya ya untuk mengantisipasi problem ya perkenkaran diantara partai politik ini ya waktu itu ya sebenarnya sudah tadi saya sebut yaitu tentang threshold tadi tapi kan gak terjadi karena itulah kita gak bisa menghindari bahwa partai-partai atau apa namanya calon-calon ini akan cukup tegang tapi sebenarnya ya sorry saya jadi ingat yang kedua yang saya usulkan adalah kembalinya koalisi besar sehingga gagasan untuk mengumpulkan calon ini dengan calon itu itu tesisnya sederhana siapa yang bertahan sebagai yang melanjutkan siapa yang mau mengubah kan itu sebenarnya jadi enak makanya waktu di awal dulu waktu koalisi besar terbentuk yang di kantornya Pak Jokowi hadir gitu ya waduh kami sudah senang wah ini enak nih karena hanya ada dua gagasan dua gagasan itu bukan sentimen perorangan bukan sentimen kelompok jadi idenya adalah siapa yang mau terus dengan gagasan 10 tahun ini dan siapa yang mau ngubah ngubahnya apa yang terus apa enak mendengarnya kan gak akan tegang nah sekarang muncul itu tapi akhirnya kan jadi tiga calon sebenarnya tiga calon ini juga memperhalus karena akhirnya kan bencurannya itu juga gak kayak dulu gitu loh meskipun tidak ideal ideal itu kalau dua pun gagasan tapi kalau tiga ya makin makin inilah makin longgar lah pengarungannya itu sehingga kalau menurut saya sih tidak akan ada ketegangan ya apa tetap alamannya orang adalah akan membaca ide dari masing-masing saya gak tahu nanti kalau misalnya Gibran dipilih oleh Pak Prabowo lalu Pak Ganjar milih siapa dan Pak Anies sudah dengan Pak Muhammad apa namanya mengkontestasikan gagasannya itu akan ada anomali misalnya dalam hal ini Pak Ganjar akan kesulitan membela ide keberlanjutan itu agak sulit kan pertama dia bukan anggota kabinet kedua partainya sendiri minoritas dalam kabinet ketiga pemimpin daripada kabinet ini namanya Pak Jokowi yang Pak Jokowi bukan karena Gibran tapi karena Prabowo bisa dikatakan lebih terwakili oleh Prabowo karena Prabowo ada dalam kabinet sampai detik terakhir Pak Ganjar tidak ada dalam kabinet bagaimana mengharapkan orang yang tidak ada dalam kabinet akan melanjutkan gagasan dibandingkan dengan orang yang ada dalam kabinet kan pasti Ganjar kalah disitu kalau gagasan ini diterusin nama koalisi juga udah sama udah sama kan itu juga masalah juga jadi kalau menurut saya sebenarnya saya terus terang dari kemarin-kemarin saya masih berharap bahwa apa namanya gagasan itu antara keberlanjutan dengan perubahan tadi sehingga kemudian membayangkan tadinya ya berbeda kalau misalnya Gibran kalau misalnya MKM Y7I lalu diterima sebagai mewakili PDIP misalnya lain cerita itu tentu banyak orang yang bersyukur dan senang amanlah situasi pikiran orang kalau Pak Jokowi saya kira protokol seorang presiden untuk mengakhiri masa jabatan itu sudah ada protokolnya protokol dalam hal gimana Bang sikap dia apa yang harus dia ambil apa yang dia bisa lakukan itu sudah ada protokolnya nggak mungkin dia pergi terlalu jauh juga karena dia tahu juga kan di depan itu dia pasti diganti tanggal 20 Oktober kan pasti ada presiden baru dia pasti sudah ada dalam pikirannya jadi saya kira dari sisi Pak Jokowi itu sih tidak perlu dikhawatirkan tapi kalau menurut saya kalau muncul kesadaran kembali bahwa udah misalnya ini untuk memudahkan kemenangan dari proses Indonesia maju maka Pak Prabowo diberikan seorang wakil yang merepresentasikan kualitas besar misalnya ah itu mantap itu yang saya tadi bilang berhemat 17 triliun pemilunya itu lebih dari 100 triliun sebenarnya cuman kalau nggak ada putaran kedua jadi berhemat ini kan kalau kita beli mie godok tadi bisa panas jadi kalau seperti itu kan kemudian ada yang melanjutkan dan satu lagi memubah sehingga menu di pemilu jadi tegas tinggal pilih mau yang tol Aceh Lampung nyambung atau milih yang nggak nyambung skemanya sama ya misalnya Prabowo Gibran ya PG ganjar PG juga misalnya yang penting protokolnya udah disiapin bang paneo sepakat bahwa memang Pak Jokowi ini juga udah siap menyiapkan protokol sebelumnya kurang lebih satu tahun lagi beliau lengser dan apakah salah satu bagian dari protokol persiapan itu adalah mempersiapkan anak-anaknya ke politik mas Gibran udah wali kota dan sekarang digadang-gadang jadi cawapres kemarin mas Kaisang baru masuk politik langsung jadi ketua PSE menurut saya sebelum mengakhiri masa jabatan ada kegelisahan di Pajung satu bagaimana memastikan kepemimpinan ke depan ini ya mampu menjawab dan memetik momentum emas di depan itu pasti jadi apa namanya basis berpikir bagaimana kepemimpinan nasional ke depan mampu memetik momentum lompatan ekonomi itu yang selalu dia pikirkan terus yang kedua bagaimana kepemimpinan ke depan mau melanjutkan hal-hal fundamen yang sudah dia bikin sekarang saya pikir itu kan kegelisahan yang positif gitu loh itu yang menurut saya jadi basis berpikirnya Pak Jokong sehingga dia berharap sekali kepemimpinan ke depan itu yang mampu menjawab dua hal memetik lompatan melanjutkan pembangunan fundamen yang sudah jelaskan kalau masalah Pak Jokowi menyiapkan anak-anaknya dalam politik kan tadi udah saya ceritakan bagaimana prosesi jangan juga kemudian dituduhin inisiatifnya dari Pak Jokowi sehingga dia perlu mempersiapkan itu ini kan kaitannya dengan narasi dinasti sebenarnya menurut saya gak relevan ngomong dinasti politik dalam alam politik liberal seperti ini karena ujung-ujungnya rakyat jadi hakim di TPS jadi lu mau siapin kayak apa kalau rakyat gak suka gak terpilih juga kecuali dalam konsumsi negara autoriter misalnya kalau cerita dinasti banyak pemimpin bangsa ini yang kemudian anaknya juga masuk dalam wilayah politik jadi kalau Pak Jokowi kemudian anaknya masuk dalam wilayah politik terus berarti apa masa disalah-salahin atau pada akhirnya rakyat juga yang memilih rakyat juga yang memutusin bukan kita pada akhirnya pada akhirnya seperti itu nah sekarang soal MK nih masuk ke aturan ini bangpanel seberapa yakin MK akan gul nih soal kegiatan musya saya gak punya yakinan tentang itu saya gak dalam posisi yakin atau tidak yakin kami menunggu putusan itu tadi sikap kami dalam bugatan judicial review KMK tentang batas usia capres kami memaknakannya itu sebagai sebuah upaya dari warga negara untuk memperbaiki konstitusi dan kita menunggu hasilnya kita akan tunduk dan patuh pada hasil itu gitu loh tidak dalam posisi yakin atau tidak yakin kalau Bang Fari gimana Bang melihat tren putusan MK sebelumnya misalnya soal kepala daerah dulu MK pernah menyatakan itu ranahnya kebijakan hukum terbuka gitu tapi giliran di KPK kemarin diputus sama MK diperpanjang dari 4 tahun ke 5 tahun yang harusnya over legal policy yang diserahkan yang diserahkan kepada parlemen tapi kan juga ada istilah ultra petita bahwa MK membuat keputusan yang belum ada presidennya kayak gitu gitu lah tapi itu wilayah pengadilan seperti kata Prof. Jimli itu kalau ada keputusan pengadilan itu bukan untuk dibahas tapi untuk dilaksanakan orang menunggu itu aja kan karena kan memang ya ada juga orang yang bilang sebenarnya kalau Pak Jokowi-nya mau dia bikin perpu aja gitu dia bikin perpu pada tanggal apa namanya kalau memang itu maunya Pak Jokowi sendiri ya dia bikin perpu tanggal 19 atau tanggal 18 Oktober seminggu lagi bikin perpu itu gak bisa dibatalkan sampai sebulan yang akan datang tapi yang jelas parlemen sudah dikuasai oleh mayoritas pemilinya pendukung Pak Jokowi juga artinya itu akan jadi undang-undang kalau Pak Jokowi mau benar-benar dia pakai itu untuk apa namanya katakanlah untuk kepentingan itu gitu loh kita gak tahu juga ini apa sebenarnya nah orang kalau datang ke MK itu sebenarnya udah soft banget ya kan dan yang datang ini kan banyak kelompok saya dengar sampai 9 kelompok artinya kalau menurut saya sih itu gak terlalu didramatisir lah wah inilah apa namanya dinasti segala udah lah omong kosong gak ada dinasti dalam gak ada dinasti dalam demokrasi itu kita itu gak ngerti beda demokrasi dan kerajaan kosong itu dulu ya mohon maaf ya dulu Kennedy ngangkat adiknya jadi jaksaku kok ya kan apa namanya di masa lalu ya dalam demokrasi Amerika yang mungkin umurnya itu ya kira-kira seperti kita sekarang ini gitu atau bahkan sudah udah lebih lah kira-kira gitu ya nah ini bukan soal ngangkat seseorang untuk jadi saya waktu itu waktu soal Gibran Bobby dan sebagainya ini diserahkan ke rakyat ada banyak bekas-bekas pejabat atau pejabat Pak Maruf Amin ngajukan anaknya di Banten kalah Pak JK mohon maaf itu ngajukan apa namanya seorang yang dia dukung saya gak tau ada hubungan keluarga atau apa menang kota kosong jadi rakyat ini punya kebebasan berada di kota untuk memilih siapa yang dia mau jangan ini dianggap dinasti dong gak bener itu cara berpikirnya gak ada dinasti dalam demokrasi bahwa karir keluarga iya Josh Bush sampai kemarin masih kita lihat keluarganya keluarga Bung Karno masih turun-temurun kok keluarga saya aja gak ada jejaknya di para penjiri bangsa anak saya nanti kalau anak saya nanti berpolitik kenapa disalahin orang dia dedicated kok harusnya dia bisa bekerja di tempat yang saya sekolahin mahal-mahal gak kayak sekolah kan bapak saya kan gembel kan bapaknya dia kan bukan gembel kan lumayan lah ada kelas sedikit wajar dong kalau dia jadi pemimpin politik dan sebagainya nah ini soal-soal yang perlu kita hapus dari memori kita yang mengentertain definisi-definisi yang keliru tentang dinasti dan sebagainya gak bener itu ini pilihan rakyat kok nah bang yang menarik juga melihat kalau jika nanti akhirnya Prabowo dan Gibran di sisa satu tahun DPR RI dan juga pemerintahan kira-kira formasi kabinet eh formasi di DPR RI menarik itu itu akan seperti apa karena kan pasti otomatis apakah akan ada terkocok ulang gitu misalnya di DPR di DPR di DPR koalisinya ya koalisinya saya pertama-tama saya ingin memperjuangkan menguatnya DPR malah menguatnya DPR saya ingin begitu DPR itu harus lebih independen kalau bisa sistem recall dihilangkan ya ke depan itu supaya tetap efektif gitu loh jadi kan beda presidensialisme itu presidennya itu tidak pergi rapat ke parlemen kalau parlementer padana menteri rapat di parlemen presidennya relatif untouchable tapi menterinya kan jangan gak diganggu dong menterinya itu harus diganggu kalau enggak nanti mohon maaf ya korupsi ini kasus BTS kasus Kementan kasus macam-macam ini impor ini itu dan sebagainya kenapa terjadi karena DPR kita tidak ngawasin menteri-menteri presiden yang akan datang itu harus bilang ke DPR Bung Anda bebas kuliti menteri ini bila perlu ada yang setelah saya lantik terbukti dia masalah kita becah besoknya itu yang namanya hak prorogatif presiden jangan menteri-menterinya ini padahal ada di sekitar presiden karena gak diawasi oleh DPR akhirnya kena semua kan reputasi presiden juga rusak gara-gara DPRnya tidak diperkuat saya akan mengusulkan ke pemerintahan apalagi kalau kita bisa menang ya menjadi bagian dari pemerintahan gitu ya saya akan mengusulkan agar DPR lebih diperkuat ya 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 oke oke ini apa nih Vido Bang Panel ini kita bahas soal potensi bedul suara waduh jadi kira-kira ini kan tadi kita bicara soal sedotan tadi bang sedotan maksimal jika jika Mas Gibran ditarik ke kubu Pak Prabowo sedotannya dianggap bakal maksimal nih kalau menurut Bang Panel sebetulnya apa-apa iya sedotannya kan ke Zlora jangan gitu dong dia belum jadi purple dia gak ada di kotak suara gue punya udah ada semangat sedotan ke suara Pak Prabowo maksudnya geser ke kita dikit dapat juga lah kita cipat-cipat ya bang sedikit-sedikit lah iya iya seberapa yakin sedotan suara dari relawan ini dari suara approval rating Pak Joko yang tinggi ini akan lebih besar daripada partai politik gitu bang iya jadi di Rakernas besok kita akan fokus membahas strategi taktik pemenangan calon yang suka dikit kita fokusnya disitu dan seberapa besar sumbangan yang akan kita berikan dalam sumbangan suara atas kerja-kerja politik kita di bawah untuk calon yang kita dikit nah basisnya yang kita kelola apa sih ceruk suara pendukung Pak Jokowi itu pasti kita fokus di situ tadi ada approval rating yang tinggi ya terus ada apa namanya angka 52% ikut sertaan anak muda yang cukup tinggi tadi terus yang ketiga angka perolehan Pak Jokowi di 2019 85 juta itu signifikan nah kita akan fokus di situ gitu yang akan kita bahas dalam Rakernas kita akan kelola angka-angka itu untuk kita sumbangkan berhadap calon yang kita dukungan kita dukungan kalau kemudian wakilnya misalnya Mas Gibran tentu ada variable-variable tambahan kan tadi ada faktor mudanya kan begitu ya ada faktor yang lain-lain ada kejutan apa ini hari Sabtu Bang hari Sabtu Bang tanggal 14 ini ya yang pertama di acara Rakernas 14-15 Oktober ini ada tiga segmen acara yang pertama ada pembukaan Rakernas Insya Allah kita akan undang juga Pak Ketua Dewan Pembina kita untuk pidato di sana memberikan arahan karena itu jadi basis kami dalam bertindak dan ini tentu ditunggu-tunggu kalau di Rakernas lima Ojo ke susu terus apa namanya di penutupan Musa Musra Ojo Gusagusu terus kemarin di tempat beberapa relawan panasin mesin tapi jangan jalan dulu kalau besok pasti momentumnya Ojo malu-malu nah disitu juga selain pembukaan kita akan undang juga toko-toko simpul-simpul apa relawan karena pembukaan ini kan terbuka Bang Fahri juga kita undang temen-temen gelora juga kita undang Pak Anies Mata juga kita undang mudah-mudahan sudah nyampe Bang selain itu juga ada sidang Rakernasnya yang tertutup ada juga deklarasi ada deklarasi di acara 14-15 jadi 3 segmen pembukaan ada deklarasi juga ada sidang tertutup tapi sidang tertutup apa hasilnya nanti kita sampaikan juga melalui konfresi diklarasi capres ya Insyaallah mau apresi juga berarti kalau tadi partai gelora itu sifatnya usul usul kita bukan parpol misalnya tadi gelora kan diundang nanti parpol-parpol yang lain juga diundang pdp diundang dan ditugaskan semua kita undang list undangan ada 200an itu saya gak mungkin apal satu-satu toko-toko yang diundang sejauh aja tapi yang pasti bang Fahri udah saya gak sebuah itu iya 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 akhirnya menolak berarti gimana peta peta capres Pak Prabowo ini siapa yang akhirnya kemudian paling kartunya hidup lagi dan berpeluang saya kira itu kembali kepada dua gagasan tadi rekonsiliasi dan legasi tadi jadi orangnya kalau kita bicara rekonsiliasi dan legasi itu memang sangat dekat dengan Pak Jokowi sehingga nanti musyawarah karena Pak Prabowo juga bilang nanti kita akan musyawarah mufakat dan tentulah sebagai core dari kabinet yang akan kita lanjutkan itu adalah Pak Jokowi berarti ya Pak Jokowi juga harus memutuskan siapa kira-kira yang dia rekomen dan ikan tapi dari semua peringkat yang ada kalau kami kami tetap menganggap bahwa Gibran itu momennya pas dengan Pak Prabowo sekarang kalau memang pintunya dibuka buat Gibran yang saya pikir karena ini ada argumentasi hak asasi manusia di belakangnya itu ya tentang generasi muda kita sekarang yang ingin direpresentasikan oleh yang seumur dengan mereka paling tidak gitu ya dugaan saya si MK akan mudah memberikan keputusan untuk menyetujui usulan agar batas usia itu diturunkan bahkan lebih bawah lebih bagus siap kalau kita bicara pemimpin-pemimpin zaman dulu ada yang belasan misalnya kita bicara misalnya MK tidak mengabulkan siapa kira-kira sosok yang bisa merepresentasikan ide soal rekonsiliasi soal legasi Pak Jokowi selain Mas Gibran saya pikir empat nama kalau saya sebelum beliau ngomong kalau saya saya mengusulkan projo supaya meminta Pak Jokowi bikin Perpu supaya batas umur diturunkan sampai 25 kan harus ada kegentingan Bang Perpu ini kegentingannya rekonsiliasi usul saya berani dipertimbangkan saya pikir empat nama tadi dalam diskusi kita juga yang disampaikan Bang Fahri ada Perlanggan Mas Gibran jadi pilihannya terbuka kita juga tidak punya keistimewaan seperti teman partai politik kita masih sama sebenarnya belum punya tiket juga lebih sakit dan besok kita tunggulah arahan tapi kepikiran kalau tadi masukkan perpu itu tadi Pak Jokowi kita tunggu dulu arahan ya kan basis bertindak kami arahan ini ini agak terpengaruh ya juga benar juga ya mas muni ini ada usulan ini jangan kedaluan nama projo siap terima kasih terima kasih Pak Fahri oke thank you sahabat saya Vittorio terima kasih tetap tetap namo